Intro Kenaikan jumlah penumpang pada arus mudik lebaran 2024 di Yogyakarta mengalami kenaikan seperti yang nampak di terminal giwangan kota Yogyakarta. Dijelaskan oleh kepala terminal giwangan Sigit Saryanto bahwa volume penumpang tahun ini meningkat jika dibandingkan pada tahun lalu yakni 8 hingga 9 persen. Hingga hamin 6 lebaran kemarin penumpang di terminal giwangan telah mencapai 10.224 penumpang yang datang maupun berangkat di terminal giwangan. Sementara di hari tersebut ada sebanyak 1.346 bus yang datang maupun berangkat. Sementara hingga hamin 5 lebaran terdapat 12.748 penumpang yang datang maupun berangkat dengan volume bus datang dan berangkat sebanyak 1.547 unit. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik, terminal giwangan juga mempersiapkan beberapa posko di antaranya pos kesehatan, pos informasi, dan pos istirahat bagi para sopir bus. Masuki hamin 4 ya, untuk arus penumpang maupun bus di terminal giwangan ini kenaikannya signifikan. Ya mungkin kalau di prosentase, kita dari hari-hari normal biasa sudah mencapai angka 25 persen. Terus kemudian dibanding dengan tahun yang lalu, kita untuk penumpangnya sudah ada kenaikan sekitar 8-9 persen. Kebetulan untuk bus masih tetap, tapi yang disini memang cenderung mulai kemarin hari Kamis malam sudah datang para pemudik-pemudik dari wilayah Jakarta yang diadakan oleh pemerintah kota Bekasi, kemudian juga ada dari BUNN, kemudian juga ada dari pihak-pihak suhasisah lainnya. Salah satu penumpang mengaku dirinya memilih menggunakan moda transportasi bus karena dinilai lebih murah dan lebih cepat. Dari Jogja ini mau ke Palembang, mas kenapa memilih moda transportasi bus untuk pemudik? Karena yang pertama lebih murah, kemudian yang kedua sekarang kan sebuahnya dilengkapi dengan tol, jadi cepat juga gitu, kalau lewat pesawat itu ribet mas. Dari Jogja saya masih harus ke Bandara Pulau Progo, kemudian nanti dari Bandara Palembang saya masih ke rumah saya itu masih 6 jam mas. Jadi kalau di total itu jaraknya masih sama aja gitu, dengan biaya yang jauh lebih murah. Mas ini mudik pertama atau sudah tradisinya? Wah saya di Jogja sudah 10 tahun mas. Ini berarti mudik yang ke 10 kali, berarti lebih ya? Pakai bus juga dari dulu? Oh dulu pernah pakai bus, pakai pesawat juga sering, sebelum Covid sih pakai pesawat terus. Mas kalau naik bus berapa hari? Kalau naik bus itu sekarang, kalau jaman dulu ya, kalau jaman dulu sebelum adanya tol itu kita bisa 36 jam lebih. Kalau sekarang kita 24 jam udah sampai sih, terbantu sih mas. Semakin mendekati hari Raya Lebaran, Kementerian Perhubungan akan terus berkomunikasi dengan dinas terkait, seperti dinas kesehatan, PMI, kepolisian, dan pihak terkait lainnya, untuk menciptakan arus mudik yang aman dan nyaman, khususnya di terminal giwangan kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Erik Pratama, AdiTV